Lantaran kerap tergenang banjir, ruas jalan panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengalami kerusakan. Padahal jalan tersebut belum lama ini selesai diperbaiki. Guna memperbaiki struktur jalan yang rusak, Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, Jakarta Barat bersinergi dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak. Selain itu juga dilakukan penanganan masalah banjir dengan membuat puluhan tali air di beberapa titik agar air dapat cepat mengalir dan tidak menggenangi jalan. Pantauan berita jakarta.com di jalan panjang, tepatnya di depan kompleks Green Garden, Kamis 27 Februari 2014, puluhan pekerja dari Sudin PU Jalan Jakarta Barat dikerahkan agar perbaikan jalan yang rusak cepat selesai. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengeboran pada aspal jalan yang rusak dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan faving block agar lebih kuat dan tahan lama. Jadi kalau faving block itu lebih kuat daripada hot make untuk cuaca. Jadi ya inginnya kita akan menutup hubung-hubung dulu Pak, sementara. Nanti kalau cuaca sudah membaik, kita akan berkontasasi Pak. Sementara itu di lokasi yang sama, para pekerja dari Sudin PU Tata Air Jakarta Barat terlihat sibuk membuat gorong-gorong kecil atau tali air dengan membongkar trotoar di sisi jalan. Nantinya air yang menggenangi jalan akan cepat mengalir ke saluran air. Tringgazin adalah salah satu titik genangan. Salah satu paling tingkat treatment untuk sesaatnya kita buka mulut-mulut air dan kita buka tali-tali air sehingga nanti diharapkan genangan itu bisa minimal berkurang atau mungkin lebih tidak ada lagi genangan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.